Intro Shalom Adik-adik hari ini kita bersama dengan Soli Halo semuanya Nah adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan kan Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan sekali lagi ya Yuk Soli kita memuji Tuhan Kucinta Yesus Kucinta Yesus Sulu aku cinta Yesus Stop 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 Soli kok memuji Tuhannya seperti itu sih? Ada Pak Hatirsa Soli kan semangat memuji Tuhannya Adik-adik boleh enggak memuji Tuhan teriak-teriak seperti itu? Enggak boleh Soli Kita memuji Tuhan harus dengan sulu-sulu Kucinta Yesus Enggak boleh Yesus Itu enggak boleh Soli ya Oh gitu ya Pak Hatirsa Yuk kita ulangi lagi ya teman-teman Sulu-sulu ya Kucinta Yesus Sungguh aku cinta Yesus Karena Yesus Sudah lebih dulu Mencintai aku Nah gitu Soli Ya Kak Hatirsa Adik-adik Kita kalau memuji Tuhan Harus sungguh-sungguh Kita enggak boleh memuji Tuhan Ngawur-ngawur Memuji Tuhan Tidak dengan segenap hati Terus panggil-panggil Menyebut nama Tuhan Dengan Yesus Seperti Soli Tadi enggak boleh adik-adik Ya Nah Terus Kalau Kita Enggak sungguh-sungguh Tuhan senang enggak? Enggak Enggak senang ya Sedih pasti Nah adik-adik di rumah Lagi liburan kan sekarang Soli juga lagi liburan kan? Iya Kak Nah adik-adik di rumah Ngapain pas liburan? Coba Kak Firsa tanya Soli Kamu di rumah ngapain? Waktu liburan seperti ini Membantu ibu loh Kak Membantu ibu? Iya dong Wah adik-adik Soli membantu ibunya Gimana dengan adik-adik di rumah? Suka membantu orang tua enggak? Tapi beneran Soli Kamu membantu ibu Beneran sumpah Demi Tuhan Yesus Kak Soli Gak boleh Ngomong sumpah-sumpah Apalagi pakai Demi Tuhan Demi Tuhan Yesus Gak boleh Gak boleh ya adik-adik Nah adik-adik Nah ini dia Perintah Tuhan yang ketiga Apa adik-adik Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu Dengan sembarangan Soli Gak boleh Menyebut nama Tuhan Dengan sembarangan Ya Tadi memuji Tuhan Teriak-teriak Yesus Gitu Terus kalau memuji Tuhan Gak sesungguh Siapa Gak boleh Terus siapa yang suka Demi Tuhan Demi Yesus Sumpah Itu gak boleh Adik-adik Ya Apa di firman Tuhan Jika ya katakan ya Jika tidak Katakan tidak Lebih dari itu Berasal dari siapa Dari si jahat Jadi kita gak perlu Sumpah Gak perlu Demi Tuhan Gak perlu Itu menyebut nama Tuhan Dengan sembarangan Adik-adik Ya Nah Jadi apa adik-adik Kita ini Harus Hormat Harus Sungguh-sungguh Karena Nama Tuhan itu Adalah nama yang Kudus Nama yang suci Gak boleh Kita menyebut Nama Tuhan Allah kita Dengan Sembarangan Seperti di dalam Firman Tuhan Masmur 103 Ayat yang pertama Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah namanya Yang kudus Hai segenap Batinku Nama Tuhan Adalah nama yang kudus Jadi kita gak boleh Menyebut Nama Tuhan Allah kita Dengan Sembarangan Ya Memuji Tuhan Gak boleh Sembarangan Harus Sungguh-sungguh Oke Soli Begitu ya Kak Tirsa Oke Nah adik-adik Yuk Sebelum kita Akhirin firman Tuhan Kak Tirsa Mau ajak Memuji Tuhan Sekali lagi Lagu ini Untuk challenge Minggu depan Yuk kita Memuji Tuhan Bersama Bersama Hai jiwaku Puji namanya Yang kudus Sebenap Batinku Pujilah Tuhan Selamanya Sekali lagi ya Pujilah Tuhan Hai jiwaku Puji namanya Yang kudus Sebenap Batinku Pujilah Tuhan Selamanya Oke adik-adik Hari ini kita belajar Perintah Tuhan Yang ketiga Yaitu Jangan menyebut Nama Tuhan Alamu dengan Sembarangan Oke Soly Sekarang kita tahu Bahwa nama Tuhan Nama yang kudus Kita harus Hormat Karena nama Tuhan Kudus dan suci Kita harus Sungguh-sungguh Memuji Tuhan Dengan sungguh-sungguh Oke Amin firman Tuhan 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 Tuhan